Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lukisan menceritakan sosok petani garam beserta unsur pendukungnya, yakni empat elemen alam berupa bumi, air, sinar matahari, dan angin, serta tiga elemen kultur yaitu budaya Tiongkok, Jawa, dan Islam. Lukisan berukuran 34 x 21 meter ini menjadi lukisan terbesar dan pertama di Indonesia. Ide melukis pertama kali digagas oleh Egy Yunaidi, seorang seniman asli Rembang. Siap ia pulang kampung, kerap muncul angan-angan untuk melukis di tambak garam. Ada momen-momen tertentu ketika saya melihat bentangan tambak itu yang rata, licin, itu seperti sebuah bentangan kanvas yang mengawe-ngawe minta untuk dilukisi. Dan ternyata garam itu sebuah material yang sangat plastis ya. Kita bisa narik garis tegas, buat bidang, buat gradasi untuk buat sebuah citra, dua dimensi itu sangat memungkinkan. Itu pertama dari sisi eksplorasi material untuk seni rupa. Atas hudas sama dengan komunitas pegiat budaya, mimpi Egy pun bisa terwujud. Butuh waktu tiga hari dengan melibatkan 10 personel dan setidaknya 4 ton garam untuk membuat lukisan. Sepat was-was karena curah hujan belakangan meningkat, beruntung hujan deras tidak turun hingga kegiatan selesai. Selain menunjukkan hasil lukisan, kegiatan ini juga menampilkan teatrikal di atas lukisan sebagai wujud dorongan semangat bayi petani garam. Kegiatan ini digelar untuk meneguhkan slogan rembang sebagai kota garam. Sebab sampai saat ini belum ada yang mengangkat potensi garam, padahal garam sudah menghidupi ribuan petani. Melalui kegiatan kami ini kami ingin memuliakan, kemudian kami ingin ada sebuah kenangan yang mampu disimpan, baik itu digital ataupun kenangan bersama, itu untuk mengenang rembang kota garam. Karena unik dan menarik, pemerintah rembang merencana menjadikan kegiatan ini sebagai agenda rutin tahunan. Bahwa ternyata garam ketika ditata dengan oleh para-para perupaya ini, ternyata menjadi sebuah seni nilai keindahan yang sangat luar biasa. Maka dari itu ini selayaknya untuk kita besarkan menjadi event yang tarafnya lebih besar lagi. Syukur bisa jadi menjadi event regional, nasional, siapa tahu kita punya mimpi menjadi event internasional. Setelah kegiatan ini selesai, rencananya tambak yang dilukis tetap dibiarkan di posisi tersebut. Nantinya garam akan dioloh lagi agar bisa kembali dimanfaatkan. Arif Nur laporkan dari Rembang. Salah satu politeknik di Kendal menggelar pameran furniture dan pengolahan kayu di kawasan Kota Lama, Semarang. Pada pameran itu, mahasiswa berkesempatan memamerkan hasil karyanya. Beragam karya milik mahasiswa politeknik industri furnitur dan pengolahan kayu atau polifurneka ditampilkan pada pameran Furnicraft Expo 2023. Karya mereka dipajang di dalam ruang pameran gedung Odetrap di kawasan Kota Lama, Semarang. Kautentikan karya para mahasiswa membuat banyak pengunjung mulai dari wisatawan lokal dan wisatawan asing kagum. Pameran ini dinilai sangat relevan dalam mendorong industri furnitur untuk praktik berkelanjutan, di mana pameran tidak hanya berfokus pada keindahan dan inovasi, tapi juga pada dampak positif terhadap lingkungan dan kehidupan sehari-hari. Yang gedung A itu merupakan hasil karya dari mahasiswa fun, mulai dari tugas akhir, kemudian ada juga konten-konten pengenalan program studi dari teknik produksi furniture, desain furniture, kemudian manajemen bisnis industri furnitur. Untuk yang di gedung B, ini berisi pameran furniture dan kraft, dan ini diisi oleh beberapa put-put dari industri furnitur dan kraft yang ada di sekitaran Semarang. Berbeda dengan pameran sebelumnya, pada pameran kali ini karya mahasiswa dipamerkan bersama dengan beragam produk dari UMKM, industri furnitur dan kraft, serta industri pendukung furnitur. Jadi kami adalah tim sales untuk penjualan barang-barang sisa ekspor pabrik furniture. Jadi kami mencoba untuk mengenalkan produk-produk kami, sehingga nanti bisa lebih dikenal dengan cara offline maupun online. Jadi kayak di pameran ini juga kami harap bisa masyarakat di dalam kota-luar kota bisa mengenal kami. Bagus sih Mas, maksudnya bisa menambah wawasan, terus kan ini juga produk-produknya kan tadi pas di depan udah dijelasin kan, kayak buatan mahasiswa juga kan, jadinya kayak bisa menambah wawasan, terus kayak menarik gitu loh buat orang-orang jadi kayak pengen tahu gitu. Yang paling unik sih itu Mas, kayak desain-desainnya gitu kayak beda gitu. Kan kalau yang misalkan di toko-toko furnitur yang lain gitu kan kayak udah paling basic gitu kan ya. Kalau ini tuh kayak model-modelnya tuh kayak beda gitu. Terus kan ada kayak onsur Indonesia-Indonesianya. Tidak hanya memajang hasil karya mahasiswa, acara ini juga diisi dengan kegiatan pendukung lainnya, mulai dari kompetisi desain furnitur, talkshow, dan beragam acara lain termasuk pelatihan menggambar. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Ya, jika Anda penggemar durian, datanglah ke kawasan Jatinegara Kabupaten Tegal, karena durian sudah memasuki musim panen. Di sana Anda bisa memetik durian langsung dari pohonnya, dan juga bisa menikmatinya di tempat. Anda penggemar durian? Nah, inilah waktu yang tepat untuk berkunjung ke kawasan Jatinegara Kabupaten Tegal. Saat ini sudah masuk musim panen. Di sini Anda bisa memilih dan memetik langsung durian dari pohonnya. Anda juga bisa langsung menikmatinya di lokasi. Jika mendadapkan buah durian tidak manis, Anda juga bisa langsung menukarnya dengan yang lebih manis. Salah satu jenis durian yang diburu biasanya durian jenis mentega. Durian ini memiliki cita rasa manis, legit, dan pahit. Selain itu, tekstur yang tebal juga membuat durian ini disukai banyak orang. Panen durian tahun ini sangat bagus karena saat berbunga masih musim kemarau, sehingga tidak rusak atau gubur. Para petani juga memilih menjajakan jualan di depan rumah. Masa pas kembang itu kan musim kemarau. Jadi tidak ada penyakit, tidak ada penyakit di burian. Tidak ada buriannya bagus-bagus dan manis-manis. Biasanya musim panen raya sampai bulan apa ini? Kemungkinan sampai bulan, ya mendekati bulan Januari. Tapi untuk tahun ini kemungkinan dua kali panen, mas. Dua kali panen. Karena yang sekarang sudah matang juga ada, yang bunga juga masih ada. Penguruh durian di kawasan penghasil durian ini tidak hanya datang dari warga sekitar, tapi juga dari luar kota. Saya dari kota Tegal sengaja berkunjung ke sini untuk menikmati durian yang ada di sini. Ternyata duriannya tidak kalah enak di sini, duriannya manis, dan ada berbagai macam jenis durian, termasuk durian mentega. Harganya juga sangat terjangkau. Durian lokal Jatir Negara dijual mulai dari Rp35.000 hingga Rp65.000 per buah, tergantung ukuran dan jenisnya. Sebuah fenomena alam unik terjadi di Banjar Negara. Sebuah sumur milik warga tiba-tiba menyemburkan air cukup deras. Bahkan karena sedemikian deras, air membanjiri rumah pemilik sumur dan mengalir ke permukiman. Di bawah sinar terik matahari siang, tiba-tiba sumur milik Uswatun Hasanah di desa Purwa, Sabah, Banjar Negara, menyemburkan air deras seperti air mancur. Sedemikian derasnya, air membanjiri rumah hingga ke arah permukiman warga lain. Fenomena unik ini menarik perhatian warga. Mereka berdatangan menyaksikan dari dekat. Sumur yang tadinya hanya berisi air dengan ketinggian 2 meter, namun kondisi air berwarna coklat dan keruh. Saya juga nggak tahu, orang tadi saya juga ada di luar, lagi bersin Uswat. Begitu datang ke rumah, adek memanggil, katanya sumurnya itu keluar airnya tuh dari malam langsung. Begitu melihat ke dapur juga, dapur udah banjir. Ya kaget, ya takut lah, gimana sih orang rumah. Tiba-tiba keluar air kayak gitu kan. Teras ya Pak? Dari periksa tapi belum ketemu ini penyakitnya. Kalau semalam itu kejadian kan hujan besar ya, satu malam. Dimungkinkan rembesan dari sungai. Tapi ini sungai udah surut, udah kecil, tapi kok airnya masih besar, ini masih banjir kemana-mana. Masih banter dari dalam sumur? Ya, masih kencang. Untuk sementara, pemilik rumah mengungsi karena semburan air belum berhenti. Dugaan awal, semburan air bersumber dari air tanah yang keluar melalui lubang sumur. Pardianto melaporkan dari Banjarnegara. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini atas nama rekan yang bertugas. Saya Teatrika Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa.